Halo guys, bukan David disini, selamat datang di channel seputar Geekam Oke cuy, spesial di video kali ini kita mau review lagi config terbaru untuk Geekam BSG 8.1 Ya, kemarin kita udah review juga beberapa config untuk Geekam LMC 8.4 dan banyak yang minta request dibuatkan config terbaru untuk Geekam BSG 8.1 Jadi untuk config terbaru yang akan kita review kali ini yaitu config pixel tone ultra HDR by seputar Geekam Jadi config ini tuh bagus banget teman-teman, bisa kalian gunakan untuk segala objek di siang hari dan juga malam hari Untuk hasil dari config ini, dia cerah, berwarna dan juga detail Meskipun config ini berwarna, tapi misalkan kita pakai untuk shoot di objek orang Dia akan natural ya teman-teman, jadi untuk warna kulit itu cukup aman Config ini juga udah support banyak sekali perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Mulai dari Android 10 sampai dengan Android terbaru saat ini Oke, jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini Simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini Kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel seputar Geekam Seperti apa untuk hasilnya, let's go kita ke reviewnya Enjoy the video Oke cuy, jadi sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Geekam BSG 8.1 Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya Dan di config terbaru ini juga udah support 3 lensa Ada lensa utama, lensa ultrawide, dan juga lensa makro Jadi nanti kita coba juga tes untuk hasil dari lensa ultrawide-nya ya cuy Dan sekarang kita akan coba tes menggunakan mode kamera biasa Dengan rincian disini, HDR disepurnakan Kita aktifkan untuk Google AWB disini, kita off-kan Untuk rasio gambar disini kita ubah menjadi rasio gambar yang lebar 16 banding 9 ya cuy Oke, kita coba ke arah sini cuy Ini kita coba tap kan ke objeknya kayak gini, langsung kita shoot Oke nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai Jadi disini untuk proses penangkapan gambarnya cepet banget teman-teman Oke dan ini kita cek untuk hasil yang barusan Nah jadi kurang lebih seperti ini ya cuy Untuk hasilnya, hasil dari config terbaru Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Kalian bisa lihat sendiri disini teman-teman Untuk tone warna yang dihasilkan disini berwarna Kemudian hasilnya juga cerah Kita lihat disini detailnya juga bagus banget teman-teman Hasilnya juga jernih Kemudian kita lihat di bagian langitnya disini untuk warna birunya disini keluar ya teman-teman Jadi config ini perpaduan warnanya bagus banget Untuk kualitas HDR dari config ini juga keren banget cuy Oke, untuk selanjutnya disini kita coba lagi Disini kita akan coba tes menggunakan lensa ultrawide-nya Jadi disini saya menggunakan Poco X3 NFC Untuk tampilan lensa ultrawide-nya itu ada di angka 1,2 ini ya cuy Jadi ini kita masih menggunakan rasio gambar yang 16 banding 9 Jadi kurang lebih seperti ini untuk reviewnya teman-teman Untuk rasio gambarnya disini lebar banget Di mode ultrawide ini Kita coba ke arah sini aja cuy Oke kayak gini langsung kita shoot Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai Jadi untuk karakter warna yang dimiliki di lensa ultrawide ini teman-teman Hasil settingan dari config terbaru ini Dia beda banget seperti settingan di lensa utama ya teman-teman Jadi untuk lensa ultrawide ini hasilnya dia seperti ini Lebih tepatnya disini lebih ke natural ya teman-teman Meskipun di beberapa objek disini Untuk tone warna yang dihasilkan sedikit berwarna Tapi disini saya rasa untuk tone warna yang berwarna di beberapa objek ini Ini standar ya teman-teman Tidak mengalami oversaturation Kemudian untuk kedetailan gambar disini juga bagus banget Di bagian langitnya disini untuk warna birunya juga pas Untuk kualitas HDR-nya masih sama teman-teman Meskipun kita shoot disini hanya menggunakan lensa ultrawide yang megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama Oke kita coba lagi teman-teman Oke dan sekarang kita udah coba dari sudut yang berbeda teman-teman Kita akan coba tes ke arah sini Disini untuk next selanjutnya AWB disini kita akan coba aktifkan Kita lihat nanti apakah ada perbedaan warna di AWB off dan juga AWB on Oke kita coba ke arah sini aja teman-teman Dan langsung kita shoot Nice kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai Oke cuy dan sekarang kita cek untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya di AWB aktif Jadi di AWB aktif ini Untuk tone warna yang dihasilkan masih tetap berwarna Tapi lebih menurun dibandingkan dengan AWB yang kita off-kan tadi ya teman-teman Jadi untuk hasilnya disini Kalian sesuaikan aja dengan selera kalian Apakah kalian suka hasil yang sedikit berwarna Kalian boleh off-kan AWB-nya Misalkan kalian suka hasil yang sedikit lebih natural Kalian bisa aktifkan untuk AWB-nya Jadi disini kalian bisa lihat tuh Ini udah kita zoom Hasilnya masih kelihatan detail banget Dan disini hasilnya benar-benar bersih banget ya teman-teman Bening banget Oke kita coba lagi Kita akan coba tes ke arah sini cuy Oke kita coba Langsung kita tapkan ke objeknya Kemudian kita shoot Nice kita tunggu dulu Sampai proses HDR-nya selesai Dan ini tadi untuk isiannya AWB masih kita aktifkan Kita lihat untuk hasilnya Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya Ini kita shoot dari sudut yang berbeda Disini kalian lihat untuk tone warna yang dihasilkan bagus banget Saya suka banget disini untuk kualitas HDR-nya ya teman-teman Kalian perhatikan disini untuk hasilnya Kalian juga bisa bedain teman-teman sebelum kita shoot Dan sesudah kita shoot tadi Oke Itu warna langit bagus banget disini teman-teman Dan sekarang kita akan coba tes di beberapa objek lain Simak video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!